Aku berharap, Cak. Aku berharap. Bupati, Wakil Bupati ambil DPRD, ini bisa berharap. Aku tidak perlu berharap. Kalau aku berpikir ke Bupaten, itu tidak perlu diharapkan. Itu adalah legislatif, dan eksekutif. Itu tidak perlu diharapkan. Kudu berpikir bersama. Kebijakannya apa dikodok. Aku membangun masyarakat jemur. Tidak perlu diharapkan. Tidak perlu diharapkan. Kalau selama ini tidak perlu diharapkan, itu tidak perlu diharapkan. Berarti ada yang salah diharapkan. Aku tidak perlu diharapkan. Tidak perlu diharapkan. Karena sedianya, karena sejatinya adalah Wakil Bupati dan DPRD, itu harus bersinergi sejatinya. Wah... Ayo KB nonton Taplak dan Jember 1 TV. Program berita andalan khas Kabupaten Jember. Wah... Maturnuun. Bapak-bapak. Wah... Ini merupakan suatu kehormatan dan kebahagiaan, Kanggu. Saya, Neng Prima, dan semua Kru Taplak juga Jember 1, PT Jember Passion. Bisa oleh ucapan selamat saking Panjenengan. Wah... luar biasa. Maturnuun. Tidak perlu diharapkan. Saya, Neng Prima, dan doanya Panjenengan. Tidak perlu diharapkan. Tidak perlu diharapkan. Tidak perlu diharapkan. Tidak perlu diharapkan. saya, ini masih ada ucapan selamat untuk Bapak Kapolres. Ya tetap. Jadi, saya, saya, acaraku sudah ada ucapan selamat. Terus, sepedanya tidak bisa. Tidak bisa. Tidak boleh. Tetap aturan berlaku. Helm itu juga. Tidak perlu diharapkan. Tidak perlu diharapkan. Tapi kan tetap dihubungi selamat. Eh, tapi Btw itu tidak ada ucapan, Cak? Tidak. Iya, iya. Wih, nyumbang lilin. Cak. Wingenan itu kan, saat kemarin ada pelantikan, terus kemarin ada menyambangi DPRD, itu ternyata wingeni, ada yang serta bupati dan wakil bupati lho. Tidak. Tidak. Serah terima jabatan bupati dan wakil bupati Jember periode tahun Rongewus Likor sampai Rongewupat Likor ini dilakukan di kantor DPRD Jember. Serti jab ini dipimpin langsung ambik Gubernur Jawa Timur Koviva Indar Parawansa. Di paparan visi misi ini, Bupati Jember, Haji Hendisi Swanto, kata melakukan percepatan dan pirang-pirangannya sektor yang tadi prioritas kerja. Mulai mengingat pertumbuhan perekonomian, bangun tata kelola pemerintahan, nuntas kemiskinan, mengingat investasi, pelayanan pemerintah, infrastruktur, pertanian, perikanan, pariwisata, Budoyolan Lio-Lione. Gubernur Jawa Timur Koviva Indar Parawansa jelasnya naik proses percepatan pembangunan serta pembahasan APBD Kudu dilakukan sesuai ambek kolaborasi, akselerasi, serta sinergitas antara legislatif ambek eksekutif. Sesuai arahan Presiden, Kepala Daerah Panjen Kudu kerja cepat Ugo Detel. Saat Leone iku, Kudu ngelakotno pendekatan secara pentahelix mulai teko pemerintah, pihak kampus, media, private sektor, Ugo masyarakat, Kudu sinergiseng api. Pemprov saya sering menyebut rembuk, nyekruk. Setelah rembukan, disekrukkan semua, supaya larinya bisa lebih mudah. supaya larinya bisa lebih mudah. Kami sangat berharap support dari provinsi ibu gubernur, ini tentunya sangat kami harapkan. Kenapa? Saat ini kami masih harus menyelesaikan APBD. Kami sangat berharap support dari provinsi ibu gubernur, karena APBD ini rata di kami. Kalau APBD masih belum selesai, justru kami mau menggerak seperti apa. Namun demikian, ketergantungan APBD tidak itu serta-merta, kami tidak melakukan apapun. Kami bisa melakukan apapun dengan berkoordinasi dengan teman-teman yang ada di daerah, terutama KADES kepada RT RW. Teko Jember DKAJ Jember 1 TV ngelapor now.